Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan saya yang berhormat Datu Sri Anwa Ibrahim. Sudah lama saya tidak jumpa dengan beliau. Beberapa pekan yang lalu saya berharap, waktu itu bahkan saya berdoa. Semoga Perdana Menteri Malaysia itu adalah Datu Sri Anwa Ibrahim. Tapi nampaknya belum saatnya Datu Sri Anwa Ibrahim tampil memimpin Malaysia. Tapi tidak apalah. Bagaimanapun di mata saya, Datu Sri Anwa Ibrahim ini pemimpin Malaysia yang dikagumi oleh dunia. Dihormati. Dan pikiran-pikirannya selalu diikuti oleh berbagai pihak di santero bangsa-bangsa terutama yang menganut agama Islam. Para hadirin yang saya hormati, tadi kita baru dengar Datu Datu Ruf ya. Kita ikuti pidatunya yang bagus sekali. Semoga bisa terlaksana dalam pertemuan PPIAT ini Persekutuan ini dahulu dibina dengan baiknya oleh Datu Sri Anwa Ibrahim bersama-sama dengan beberapa tokoh dari Indonesia. Terjalin hubungan terutama pikiran dari kedua kelompok anak-anak muda di Malaysia maupun di Indonesia. Bahwa sekarang dia berkembang lagi. Perpaduan antara anak-anak muda Malaysia dan Indonesia itu sesuatu yang patut kita hargai. Yang patut kita dukung. Sebab bagaimanapun pada era pada momen saat ini anak-anak mudalah yang siyugianya tampil ke depan memimpin pergerakan kemajuan di kedua negara Malaysia dan Indonesia. Saya sudah tua tidak bisa lagi memimpin sebagaimana yang dahulu saya lakukan bersama-sama Datu Sri Anwa Ibrahim. Jadi saat ini giliran anak-anak muda yang tampil memimpin itu menggerakkan itu dan menjadikan segala cita-cita yang dahulu belum terlaksana dapat dilaksanakan pada saat ini. Kau muda dimanapun di dunia saat ini itu memegang peran yang penting sekali. Begitu juga anak-anak muda di Malaysia dan di Indonesia. Dia harus tampil. Dia harus mulai menggantikan posisi-posisi yang dahulu dipegang oleh orang-orang tua oleh tokoh-tokoh lama. Saya mengikuti terus-menerus perkembangan di Malaysia. juga tentu saja perkembangan di Indonesia. Kedua negara ini membutuhkan peran yang konkret dari anak-anak muda. tentu saja komunikasi yang intensif antara anak-anak muda dengan orang-orang tua itu dapat dilakukan. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak muda itu condom kepada pendapat dan pikiran orang-orang tua atau mengikut saja apa yang dinyatakan dikatakan oleh para orang tua. Sekarang kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Salah satu masalah yang berat yang kita hadapi COVID-19 COVID-19 ini sesuatu yang luar biasa beratnya bagi kita kedua bangsa kedua negara. Tapi selain itu juga kita hadapi masalah ketidakadilan sosial. Ini juga masalah yang sangat berat dihadapi oleh kita Malaysia Indonesia dan hal yang mendesak juga yang kita hadapi adalah tingkat kemiskinan tingkat pengangguran yang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Anak-anak muda harus memperhatikan perkembangan permasalahan ini. Dan anak-anak muda harus berada di depan untuk mengambil posisi, mengambil alih apa-apa yang dilakukan oleh para orang tua selama ini. Anwar Ibrahim tidak bisa terus-menerus memimpin Malaysia walaupun kepemimpinannya dibutuhkan oleh manusia. Anwar Ibrahim pada suatu saat harus digantikan oleh anak muda, anak muda Malaysia yang faham akan perkembangan-perkembangan di Malaysia dan di dunia. Kita berharap tentu Satu Sri Anwar Ibrahim dalam keadaan sehat dapat memberikan fikiran-fikirannya yang bernas kepada perkembangan Malaysia. Kami di Indonesia sangat menghormati Datu Sri Anwar Ibrahim. Karena banyak yang faham dan mengetahui hubungan baik saya dengan Datu Sri Anwar Ibrahim. Tiap hari saya dikontak oleh teman-teman itu, para politisi, mungkinkah Anwar tampil sebagai Perdana Menteri? Saya mengatakan doa saya menghendaki agar Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi bagaimanapun kondisi yang terjadi di Malaysia, perkembangan politik yang terjadi di Malaysia, itu juga harus kita cermati. harus kita telah sehingga dapat atau tidaknya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tergantung pada perkembangan. Dan ketika 140 suara di parlement bersikap berbeda dengan harapan saya saya tidak bisa berbuat lain kecuali menerima itu sebagai satu takdir. saudara-saudara khususnya anak muda Malaysia dan anak muda Indonesia diliran saudara jadi waktu-waktu tampil ke depan untuk memimpin bangsa ini bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia saya berharap banyak tokoh-tokoh nanti di Malaysia yang bisa menggantikan Anwar Ibrahim pemimpin pemimpin Malaysia yang sangat dihormati oleh bangsa Malaysia bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini semoga semoga pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bisa kita jalankan yang bermanfaat bagi kedua perkembangan Malaysia dan Indonesia semoga kita bisa mencapai harapan-harapan yang belum dapat kita capai sampai setakat ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh